Baiklah kak, di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya menyambungkan printer thermal mini seperti ini ke handphone android Semua jenis android bisa ya Baiklah, untuk langkah awal, bagi yang baru beli printernya silahkan di cek terlebih dulu Kertasnya itu sudah dipasang dengan benar atau belum Posisi pasang kertas yang benar adalah seperti ini Tidak boleh terbalik Kalau terbalik tulisannya dia tidak akan tampil nanti Nah, jika sudah lanjut ditutup aja Lalu pada kondisi printer dalam keadaan mati Kita tekan tombol power dan tombol kertas secara bersamaan Dan ditahan selama 3 detik Nah, printer akan mencetak seperti ini Nah, bagi yang mau melihat kualitas sebuah printer itu melihatnya disini Nah, apakah hasil setaknya bagus atau tidak gitu Nah, terus untuk disini juga kita bisa cek info kondisi baterai penuh atau tidak gitu Terus ada juga nama printernya disini RPP02N Dan password bluetoothnya adalah 04 kali gitu Nah, ini hasil setak barcode-barcodenya gitu ya Nah, selanjutnya langsung saja Lanjut kita buka pengaturan bluetooth di handphone kalian Kita masuk ke pengaturan bluetooth Lalu silakan nyalakan bluetoothnya Dan ditunggu Biasanya disitu nanti akan tampil nama printernya adalah RPP02N atau MPT-2 Nah, jika sudah langsung saja diklik nama printernya Nanti akan diminta password Masukkan passwordnya 04 kali Lalu klik OK Nah, sampai sini sebenarnya printer sudah selesai nih Sudah terhubung dengan handphone kalian Namun memang tidak ada notifikasi apapun Sehingga terkadang kita menjadi bingung Nah, selanjutnya sampai disini Lanjut nih Misalnya kita mau mencetak apa gitu Misalnya mau mencetak nota gitu ya Lanjut saja kita download aplikasi notanya Disini saya menyarankan untuk nota penjualan itu Pakai nota mulos ya Nota mulos Diinstal saja aplikasinya Terima kasih telah menonton Nah, jika sudah Nah, disini juga saya mau mendownload aplikasi namanya setelah lagi printer A Untuk nanti saya contohkan juga Aplikasi printer A Printer A Kenji Tech Sudah kita tinggal aja ya Jangan ditungguin Lalu kita cari aplikasi nota yang tadi Kita langsung aja buka aplikasi notanya Untuk mencetak Mencetak apa Stroke itu Nota penjualan gitu ya Nah, nanti bagi kalian yang baru download Biasanya akan diminta Ijin dan lain-lain gitu ya Diizinkan aja Nah, jika sudah kita langsung pilih aja Transaksi Nah, nanti juga bagi kalian yang baru download tuh Akan diminta Ngisi Nama pelanggan Atau nomor telepon pelanggan Itu diisi aja Terus nanti di bagian bawahnya itu Akan ada pilihan Mau pakai Nama pelanggan atau tidak gitu Jadi, kalau disini saya tuh Nggak pakai nama pelanggan Jadi, begitu klik Transaksi Langsung diarahkan ke Tampilan untuk membuat notanya Nah, disini misalnya Saya mau bikin nota Kawas pria gitu ya Kawas hutang gitu ya Kita klik Harganya berapa Jumlahnya berapa Terus kita klik tambah gitu Terus disini misalnya Saya mau masukin kawas Pria lengan panjang Harganya misalnya Rp55.000 gitu Jumlahnya 1 gitu Klik tambah gitu Nah, jika sudah Langsung aja kita klik Di bagian pojok kanan atas Bayar Bayar Lanjutkan Inzinkan Print Nah, filter otomatis sudah mencetak Gitu Nah, lihat seperti ini Nah, untuk aplikasi lain Juga sama aja Seperti itu Jika langkah awalnya tadi Yang pertama itu Sudah kita lakukan Selanjutnya kita tinggal Download aplikasi apa Yang kita mau pakai Gitu Misalnya yang tadi Apalagi itu Printer A Gini ya Nah, ini tuh Aplikasi serba guna Bisa mencetak teks Terus mencetak Gambar Mencetak alamat Dan lain-lain Nah, untuk awalnya Kita masuk dulu Ke bagian setting Di bagian pojok kanan atas Setting Kita pilih setting Di bagian pojok kanan atas Lalu kita Atur dulu Settingannya Ini bahasa Indonesia Ijinkan aplikasi muncul Di atas aplikasi lain Sedang aktif Ijinkan Ijinkan Terus kembali Kembali lagi Ke printer A Lalu Pilih printernya Melalui bluetooth Dan nama printernya Kalau yang punya saya ini Adalah RWP02N Ukuran kertasnya Pilih 58mm Jika sudah Oke Langsung aja Kita Close aja Di bagian Paling atas Sebelah kanan Gambar orang keluar pintu Kita close Nah, lanjut Misalnya kita disini Mau cetak teks Gitu ya Kita masuk aja ke menu teks Kembali kita tulis Misalnya mau mencetak apa Gitu Nah, ini juga ukurannya Bisa diganti-ganti Ini kan Ini Tuh Jika sudah Kita tinggal Print aja Print Nah, otomatis Dia sudah mencetak Nah, seperti ini Terus Atau kita mau mencetak Gambar Misalnya Kita tinggal masuk aja Ke bagian gambar Ada gak Tidak ada gambar Misalnya kita mau cetak Alamat Oh, ada gambar Cuma dia aplikasinya Agak aneh Gambar Tapi tulisannya Alamat Salah saya mau mencetak Gambar ini Misalnya gitu ya Tapi printer ini Cuma bisa mencetak Hitam putih aja Kita langsung klik print Ini saya kasih lihat Ya, hasilnya seperti ini Alakadarnya Ini notain tadi Nah, seperti itu Ini juga Cara ini juga berlaku Untuk aplikasi-aplikasi lain Caranya sama aja sih Jadi kita Setelah langkah awal tadi Lalu kita download Aplikasi apa yang kita mau pakai Misalnya BRL Link Kita download aja Aplikasinya BRL Link Masuk ke aplikasi BRL Linknya Lalu cari bagian pengaturan Bagian setelan Terus kita pilih Nama printer yang mau kita pakai Biasanya RPP02N Atau MPT-2 Jika sudah dipilih Oke Lanjut kita ke Bagian transaksi aja Terus langsung mencetak Harusnya sudah bisa Nah, untuk video kali ini Cukup sampai disini Sekian dan terima kasih Bagian kesulitan Mungkin bisa cek Video-video orang lain Di Youtube Banyak tutorialnya Silahkan dipelajari sendiri Dan jika masih bingung juga Silahkan mulai WA saya di Nomor saya Ada di Online Shop Di bagian Ulasan Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih.